Hai teman-teman, tahukah kalian sejarah Sunda Kelapa? Sunda Kelapa adalah nama sebuah pelabuhan dan tempat sekitarnya di Jakarta, Indonesia. Pelabuhan ini terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Meskipun sekarang Sunda Kelapa hanyalah nama salah satu pelabuhan di Jakarta, daerah ini sangat penting karena desa di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal bakal kota Jakarta yang hari jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Kala itu Kalapa, nama aslinya, merupakan pelabuhan kerajaan Sunda atau yang lebih dikenal saat itu sebagai kerajaan pajajaran yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, sekarang kota Bogor, yang direbut oleh pasukan Demak dan Cirebon. Walaupun hari jadi kota Jakarta baru ditetapkan pada abad ke-16, sejarah Sunda Kelapa sudah dimulai jauh lebih awal, yaitu pada zaman pendahulu pajajaran, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara pernah diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dari Pulau Sumatra. Pelabuhan Kalapa telah dikenal semenjak abad ke-12 dan kala itu merupakan pelabuhan terpenting pajajaran. Kemudian pada masa masuknya Islam dan para penjajah Eropa, Kalapa diperebutkan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan Eropa. Akhirnya Belanda berhasil menguasainya cukup lama sampai lebih dari 300 tahun. Para penakluk ini mengganti nama pelabuhan Kalapa dan daerah sekitarnya. Namun pada awal tahun 1970-an, nama kuno Kalapa kembali digunakan sebagai nama resmi pelabuhan tua ini dalam bentuk Sunda Kelapa. Menurut penulis Portugis Tome Pires, Kalapa adalah pelabuhan terbesar di Jawa Barat, selain Sunda, Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk yang juga dimiliki pajajaran. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempu dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo, dalam bahasa Sunda Modern, Dayo yang berarti kota, dalam tempo dua hari. Pelabuhan ini telah dipakai sejak zaman Tarumanagara dan diperkirakan sudah ada sejak abad kelima dan saat itu disebut Sunda Pura. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk milik kerajaan Sunda, yang memiliki ibu kota di Pakuan Pajajaran atau Pajajaran yang saat ini menjadi kota Bogor. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, para penjelajah Eropa mulai berlayar mengunjungi sudut-sudut dunia. Bangsa Portugis berlayar ke Asia dan pada tahun 1511, mereka bahkan bisa merebut kota pelabuhan Malaka, di semenanjung Malaka. Malaka dijadikan basis untuk penjelajahan lebih lanjut di Asia Tenggara dan Asia Timur. Tome Pires, salah seorang penjelajah Portugis, mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa antara tahun 1512 dan 1515. Ia menggambarkan bahwa pelabuhan Sunda Kelapa ramai disinggahi pedagang-pedagang dan pelaut dari luar seperti dari Sumatra, Malaka, Sulawesi Selatan, Jawa dan Madura. Menurut laporan tersebut, di Sunda Kelapa banyak diperdagangkan lada, beras, asam, hewan potong, emas, sayuran serta buah-buahan. Laporan Portugis menjelaskan bahwa Sunda Kelapa terbujur sepanjang 1 atau 2 km di atas potongan-potongan tanah sempit yang dibersihkan di kedua tepi sungai Ciliwung. Tempat ini ada di dekat muaranya yang terletak di teluk yang terlindung oleh beberapa buah pulau. Sunainya memungkinkan untuk dimasuki 10 kapal dagang yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 100 ton. Kapal-kapal tersebut umumnya dimiliki oleh orang-orang Melayu, Jepang dan Tionghoa. Di samping itu ada pula kapal-kapal dari daerah yang sekarang disebut Indonesia Timur. Sementara itu kapal-kapal Portugis dari tipe kecil yang memiliki kapasitas muat antara 500 sampai 1,000 ton harus berlabuh di depan pantai. Tommy Pires juga menyatakan bahwa barang-barang komoditas dagang Sunda diangkut dengan lancara, yaitu semacam kapal yang muatannya sampai kurang lebih 150 ton. Lalu pada tahun 1522 Gubernur Alfonso de Olbukerki yang berkedudukan di Malacca mengutus Henry Kweleme untuk menghadiri undangan Raja Sunda untuk membangun benteng keamanan di Sunda Kalapa untuk melawan orang-orang Cirebon yang bersifat ekspansif. Sementara itu kerajaan Demak sudah menjadi pusat kekuatan politik Islam. Orang-orang Muslim ini pada awalnya adalah pendatang dari Jawa dan diantaranya merupakan keturunan Arab. Maka pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 dibuatlah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat loji, perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng di Sunda Kalapa, sedangkan Sunda Kalapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Sunda akan memberikan kepada orang-orang Portugis seribu keranjang lada sebagai tanda persahabatan. Sebuah batu peringatan atau padrau dibuat untuk memperingati peristiwa itu. Padrau dimaksud disebut sebagai Layang Salaka Domas dalam cerita rakyat Sunda Munding Laya di Kusumah. Padrau itu ditemukan kembali pada tahun 1918 di sudut Prinsenstrat, Jalan Cengkeh, dan Groenestrat, Jalan Nelayan Timur, di Jakarta. Kerajaan Demak menganggap perjanjian persahabatan Sunda Portugal tersebut sebagai sebuah provokasi dan suatu ancaman baginya. Lantas Demak menugaskan Fatahila untuk mengusir Portugis sekaligus merebut kota ini. Maka pada tanggal 22 Juni tahun 1527, pasukan gabungan Demak-Cirebon di bawah pimpinan Fatahila, Valetehan, merebut Sunda Kalapa. Tragedi tanggal 22 Juni inilah yang hingga kini selalu dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Sejak saat itu nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan. Namun sejatinya artinya ialah, kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha, dari bahasa Sanskerta, Jayakarta. Kekuasaan Demak di Jayakarta tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai menjelajahi dunia dan mencari jalan ke timur. Mereka menugaskan Cornelis de Hotman untuk berlayar ke daerah yang sekarang disebut Indonesia. Expedisinya walaupun biayanya tinggi dianggap berhasil dan Ferenida Ostindise Company, VOC, didirikan. Dalam mencari rempah-rempah di Asia Tenggara, mereka memerlukan basis pulang. Maka dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei tahun 1619, Jayakarta direbut Belanda di bawah pimpinan Jan Piette Zun Kowen yang sekaligus memusnahkannya. Di atas puing-puing Jayakarta didirikan sebuah kota baru. JP Kowen pada awalnya ingin menamai kota ini Neo Horen, Horen baru, sesuai kota asalnya Horen di Belanda. Tetapi akhirnya dipilih nama Batavia. Nama ini adalah nama sebuah suku Celtic yang pernah tinggal di wilayah negeri Belanda dewasa ini pada zaman Romawi. Menurut catatan sejarah, pelabuhan Sunda Kelapa pada masa awal ini dibangun dengan kanal sepanjang 810 meter. Pada tahun 1817, pemerintah Belanda memperbesarnya menjadi 1825 meter. Setelah zaman kemerdekaan, dilakukan rehabilitasi sehingga pelabuhan ini memiliki kanal sepanjang 3.250 meter yang dapat menampung 70 perahu layar dengan sistem susun sirih. Sekitar tahun 1859, Sunda Kelapa sudah tidak seramai masa-masa sebelumnya. Akibat pendangkalan, kapal-kapal tidak lagi dapat bersandar di dekat pelabuhan sehingga barang-barang dari tengah laut harus diangkut dengan perahu-perahu. Kota Batavia saat itu sebenarnya sedang mengalami percepatan dan sentuhan modernisasi, apalagi sejak dibukanya terusan Suez pada 1869 yang mempersingkat jarak tempuh berkat kemampuan kapal-kapal uap yang lebih laju meningkatkan arus pelayaran antar samudera. Selain itu Batavia juga bersaing dengan Singapura yang dibangun Raffles sekitar tahun 1819. Maka dibangunlah pelabuhan samudera Tanjung Priok, yang jaraknya sekitar 15 km ke timur dari Sunda Kelapa untuk menggantikannya. Hampir bersamaan dengan itu dibangun jalan kereta api pertama, 1873, antara Batavia, Buitenzok, Bogor. 4 tahun sebelumnya, 1869, muncul trem berkuda yang ditarik 4 ekor kuda, yang diberi besi di bagian mulutnya. Selain itu pada pertengahan abad ke-19 seluruh kawasan sekitar menara Syah Bandar yang ditinggali para elit Belanda dan Eropa menjadi tidak sehat. Dan segera sesudah wilayah sekeliling Batavia bebas dari ancaman binatang buas dan gerombolan budak pelarian, banyak orang Sunda Kelapa berpindah ke wilayah selatan. Pada masa pendudukan oleh Bala Tentara Dai Nippon yang mulai pada tahun 1942, Batavia diubah namanya menjadi Jakarta. Setelah Bala Tentara Dai Nippon keluar pada tahun 1945, nama ini tetap dipakai oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, nama Sunda Kelapa dipakai kembali. Berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Node 4A, tanggal 4 Maret tahun 1974, tanggal 6 Maret tahun 1974, nama Sunda Kelapa dipakai lagi secara resmi sebagai nama pelabuhan. Pelabuhan ini juga biasa disebut pasar ikan karena di situ terdapat pasar ikan yang besar. Pada saat ini pelabuhan Sunda Kelapa direncanakan menjadi kawasan wisata karena nilai sejarahnya yang tinggi. Saat ini pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo 2 yang tidak disertifikasi International Ship and Port Security karena sifat pelayanan jasanya hanya untuk kapal antar pulau. Saat ini pelabuhan Sunda Kelapa memiliki luas daratan 760 hektare serta luas perairan kolam 16.470 hektare. Terdiri atas dua pelabuhan utama dan pelabuhan kali baru. Pelabuhan utama memiliki panjang area 3.250 meter dan luas kolam lebih kurang 1.200 meter yang mampu menampung 70 perahu layar motor. Pelabuhan kali baru panjangnya 450 meter lebih dengan luas daratan 343.399 meter persegi, luas kolam 42.128,74 meter persegi, dan mampu menampung sekitar 65 kapal antar pulau dan memiliki lapangan penumpukan barang seluas 31.131 meter persegi. Dari segi ekonomi, pelabuhan ini sangat strategis karena berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan di Jakarta seperti Glodok, Pasar Pagi, Mangga Dua, dan lain-lainnya. Sebagai pelabuhan antar pulau Sunda Kelapa ramai dikunjungi kapal-kapal berukuran 175 BRT. Barang-barang yang diangkut di pelabuhan ini selain barang kelontong adalah sembako serta tekstil. Untuk pembangunan di luar pulau Jawa, dari Sunda Kelapa juga diangkut bahan bangunan seperti besi beton dan lain-lain. Pelabuhan ini juga merupakan tujuan pembongkaran bahan bangunan dari luar Jawa seperti kayu gergajian, kotan, kaoliang, koprah, dan lain sebagainya. Bongkar muat barang di pelabuhan ini masih menggunakan cara tradisional. Di pelabuhan ini juga tersedia fasilitas gudang penimbunan, baik gudang biasa maupun gudang api. Dari segi sejarah, pelabuhan ini pun merupakan salah satu tujuan wisata bagi DKI. Tidak jauh dari pelabuhan ini terdapat museum bahari yang menampilkan dunia kemaritiman Indonesia masa silam serta peninggalan sejarah kolonial Belanda masa lalu. Di sebelah selatan pelabuhan ini terdapat pula galangan kapal VOC dan gedung-gedung VOC yang telah direnovasi. Selain itu pelabuhan ini direncanakan akan menjalani reklamasi pantai untuk pembangunan terminal multifungsi Ancol Timur sebesar 500 hektare.